Hai, selamat datang ke cerotan kandian dan kita akan melanjutkan vlog hari kedua di Bali setelah part 1 kemarin sudah kita posting di Indonesia 2 dan sekarang kita akan prepare kita lagi sarapan dan kita akan prepare ke Ubud dan kita akan main ATV di Ubud pasangan-pasangan ATV nya sudah pas sesuai dengan kursi sarapan ini pasangan ATV pertama dengan nama grup Rebahan dan grup kedua ini ATV kita dengan nama grup Rebahan Bebas, namanya Bebas, jangan bebas dan grup terakhir adalah grup namanya apa? grup apa dek? tau tau dia namanya tau oke dan sekarang kita lagi sarapan dulu banyak makan dulu biar ada tenaga dan biar kita nanti enginnya seru oke kita akan lanjut lagi nanti di vlog selanjutnya bye oke kita menuju ke mobil kita mau nyetir lagi ke Ubud Ubud itu sekitar satu setengah jam dari hotel Hilton Nusa 2 ini ya oke dek siap dek siap 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 hehehehehe musik 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 yes terus kita ketemu lagi dan kita menuju Ubud di kurang lebih Ubud itu dari sini satu setengah jam ya dari Nusa 2 kan kita biasanya harusnya sih gak macet mudah-mudahan sih gak macet ya dan disana kita aktivitinya kita akan main ATV jadi kita ngerasain all terrain ada hutan lalu ada sungai ada gua dan terju dan lain jadi kita akan lihat yang seruannya ya oke oke semangat dong bye suuuuuuu ya jadi kalau kita ngobrolin Nusa 2 ini memang apa ya cocok buat liburan keluarga karena memang di sini hotelnya itu sudah memiliki semua fasilitas yang kalau untuk keluarga itu cocoknya dari mulai buat anak-anak ada apa namanya private poolnya lalu ada private beachnya lalu ada kids club dan lain-lain ya termasuk yang buat dewasa juga dan intinya di hotel-hotel di sekitar Nusa 2 ini rata-rata sih ngadep ke pantai jadinya kalau kita mau ke pantai sore-sore bager di pantai itu enak banget karena memang deket banget dengan lima langkah menuju pantai tetap simba resepsionis berapa langkah 10 nah jadi ini teman-teman kita kalau ke Bali itu sebetulnya banyak sewaan mobil ya termasuk yang kita pakai ini kita sewa mobil sehari itu 250 ribu per hari dan itu tanpa driver jadi lepas kunci jadi kita nyetir sendiri dan apa namanya mobilnya sudah diisi bensin tinggal kita siapin it all aja jadi kemana-mana kita bisa driving dengan bebas ya jadi nggak terpaku dengan menunggu driver segala macam gitu oke kita akan menuju ke tol dan langsung ke Ubud mudah-mudahan lancar ya yuk berjalan 1.5 km akhirnya nyampe juga berjalan satu setengah jam dari Nusa 2 ke Ubud lumayan capek juga ini disini tempat adventure nya tempatnya lengkap ya ada spa nya ada kolam renang ada restoran dan termasuk adventure package mungkin nanti ada ATV dan lain-lain chair siap chair siap 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 yang paket ATV ya padian cuman 3 doang tapi ada tambahan fotonya ini bapak pilih paket go track yang tidak tandem yang tandem ya yang tandem ya ya iya 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 kurang lebih 7 menit menuju full track setel siap ya siap 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 pas pas apa pas apa siap 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 m siap 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 me siap siap Perjalanannya cukup jauh ya Perjalanannya cukup jauh, 7 menit dari tempat tadi itu, dari tempat tadi ke sini, 7 menit Lumayan jauh juga Yes Yes Akhirnya kita sampai di Abiansila Adventures Ini kalau mau ke website nya langsung ada nih, abiansilaadventures.com Let's go Wah ada itu juga ya Ada Downhill Ya selamat menikmati 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 okei okei selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati okei berenang okei 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 oke okei 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 okei